Baru dilantik saudara tiga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ditangkap saat sedang pesta narkoba di sebuah hotel berbintang di kota Padang. Ketiga orang ini baru dua minggu dilantik menjadi anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Namun ketiganya justru diciduk satres narkoba Polresta Padang di kamar sebuah hotel saat berpesta narkoba. Berdasarkan tes urin, ketiga anggota Dewan ini positif mengkonsumsi narkoba. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu paket sabu beserta alat isapnya. Padahal tiga anggota Dewan dari partai politik yang berbeda ini berada di Padang dalam rangka mengikuti bimbingan teknis sebagai anggota DPRD periode 2024-2029. Menemukan empat tersangka pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu yang diduga diawali dengan memakai bersama. Kemudian kita temukan bahwa dari memakai bersama itu dari keempat ini ada yang mengeluarkan uang untuk membeli dan sepakat mereka untuk menggunakan bersama. Ya tentunya ini kita sedang kembangkan, kita lakukan penyelidikan, kita sedang mengungkap penjualnya, pengedarnya. Penggerbekan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahguna narkoba di sebuah hotel. Polisi menangkap satu orang pekerja swasta sebelum akhirnya menggerbek tiga anggota DPRD ke upatian Kepulauan, Mentawa. Rio Johannes Kompasif, Padang, Sumatera Barat.